Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada yang terhormat Bapak Maruwarar Sirait, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Boni, Bapak Irawan, tolong berdiri, Pak. Ini dari Satgas Perumahan yang selama ini membantu, yang dipimpin oleh Pak Asim, dan sangat membantu kami dalam proses-proses yang terjadi sebelumnya. Bapak Wamen yang saya hormati, Pak Fahri. Ya, dua aktivis yang selama ini sering berbeda posisi, tapi bersatu mengurus rumah rakyat. Biasanya jagoan kita berbeda di Pilpres, ya, tapi 2024 sama, dan buat soal rumah rakyat sama. Jadi kita kompak mengurus rumah rakyat. Dan saya hormati, Pak Dirjen, ya. Mohon maaf, Pak Dirjen, dan jajaran yang mungkin kurang tidur seminggu ini semenjak saya dan Pak Fahri menjadi Menteri dan Wamen di tempat ini. Tapi saya bangga kepada pegawai negeri Indonesia di bidang perumahan, kalian tangguh, dan kalian mau bekerja keras, bahkan pada saat libur pun, saya ajak bekerja, kalian siap. Terima kasih buat para pegawai negeri yang ada di lingkungan perumahan. Senior saya, Kang Hi, yang saya hormati, dan juga dari Kejaksaan, ya, Pak Bini, ini yang mendampingi Jaksa Agung, Pak Budi, ya, sahabat saya dari Komisi 11, ya, dan juga sekarang kembali menjadi pengusaha, Ciputra Group, ya, kemudian Bang Enggar, sinur saya di GMKI, dan juga sampai sekarang adalah sahabat saya. Terima kasih, Bang Enggar, dan para jajaran yang hadir di sini, Pak Alex Teja, terima kasih, sudah hadir, ya, dan juga Ketua Rei juga hadir di sini, dan juga Pak Panangian, yang tadinya menjadi Satgas, tapi bersedia membantu saya. Terima kasih, Pak Panangian. Juga saya lihat tadi cukup banyak dari perbankan, dari Niaga, Ibu Dirutnya mana tadi, langsung datang, Ibu Lani, ya, ya, terima kasih, ya, Ibu Lani. Dari Bang, siapa aja yang datang? Dari mana, Pak? Dari? BTN? Ya, terima kasih, dari BTN hadir. Dari mana lagi? Mandiri? BNI? BRI? Yang di Rudutnya datang baru Niaga aja, ya? Ya, nggak apa-apa. Salam sama di Rudutnya yang lain, ya. Kemudian juga dari, saya minta diundang semua, dari kontraktor, supplier, developer, konsultan, asosiasi, dari yang paling kecil sampai paling besar. Tidak ada yang boleh terlewat. Dan acara ini, paling tidak saya akan buat, enam bulan sekali, untuk mereview, mendapatkan feedback dari stakeholder semuanya, dan terbuka. Ini dibuat Youtubenya, ya? Dibuat, ya? Seperti rapat-rapat kami, saya baru di-brief, dididik Pak Prabowo, empat hari di Akmil. Satu poin yang kami dapat, bahwa Indonesia, soal korupsi masih cukup banyak kerja keras. yang paling hebat itu adalah, namanya Denmark, salah satunya adalah, keterbukaan publik. Jadi, semua rapat-rapat, saya minta, ada Youtubenya, disaksikan, dan, juga nanti saya akan buat, call center, pengaduan. kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan, yang ada di Kementerian Rumahat. Jadi, saya enggak bahasa-bahasi, irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, Pak Mini saksinya ya, saya sudah minta irjennya, membuat sistem, bagaimana juga ada whistleblower, dan sebagainya. Jadi, jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang, benar dan transparan. itu, dan, Pak Prabowo juga sudah izinkan, Pak Asim, untuk kita berusaha, membuat, Departemen ini, menjadi Departemen yang, tidak bahasa-bahasi, tidak retorukia, tapi juga dengan sistem, untuk supaya, bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan. Nanti di sini, saya undang Pak Fahri juga menjelaskan, SOTK kita. Tadi sudah saya revisi, nanti Pak Fahri menyampaikan, ada empat dirjen yang membantu saya, saya enggak mau ribet, Pak Prabowo tugaskan saya, kurang lebih, jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen urusin desa, ada dirjen urusin kota. Di bawahnya itu, segala sesuatu, perencanaannya apanya, semua ada di bawah. Jadi, deal satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi, lintas-lintas, kesana-kesini. Kita birokrasi, jangan membuat sulit, membuat mudah, membuat jelas. Jadi, ada dirjen nanti, urusan desa, pembangunan desa, kurang lebih berapa juta rumah, kemudian kota, satu dirjen itu, urusannya dari atas sampai bawah. Kemudian, tolong tayangkan deh, itu anggarannya, yang buat 2025. Kemudian, saya juga, akan membuat, mengusulkan, terus terang saja, SOTK-nya sudah sampai di istana, saya sudah minta kepada Pak Prabowo, kasih kesempatan saya, lima hari ini, mengusulkan. SOTK, yang kami yakini, lebih bersih, lebih simpel, dan lebih bisa, diakses publik. Bayangkan, ini anggaran kami, 5 triliun, 2025. Diminta, membangun, berapa juta rumah? 3 juta rumah. Kalau, 2014, anggarannya berapa Pak Dirjen? 14T. Bisa membangun berapa rumah? 2014? 2024? Pak Dirjen? 2024, berapa rumah yang dibangun? Berapa? Berapa Pak Dirjen? Terima kasih maiknya dulu, supaya Pak Dirjen juga omongannya, didengar sama Youtube, supaya semua juga. Nah, 2024, dikasih dana, 14 triliun. Tapi, yang terbangun berapa Pak? Bukan target Pak, yang terbangun Pak. Ini sudah bulan, Oktober akhir Pak. bayangkan ya, 200 ribuan, anggarannya 14 triliun, Kang Hi, yang telur. Saya anggarannya 5 triliun, dan dari 5 triliun itu, coba buka, kita breakdown. Tolong dibuka, itu, 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 coba dong, yang 2025, 5 triliun itu, untuk apa aja? Yang buat IKN berapa Pak Dirjen? Berapa? Pakai mic aja Pak, jadi terbuka aja Pak. Saya, kan mulai terbuka. kita mau dapat skor, kementerian kita, paling tinggi, soal keterbukaan publik. Mau gak Bapak Ibu dukung saya? Jadi, anggaran saya, saya buka nih. Saya juga buka, SOTK, baru rencana aja sih, sudah buka. Jadi, ini bukan program sosialisasi, Bang Engkarni. Tapi, mau dapat masukan publik, SOTK ini, sudah benar gak? Sudah efektif gak? Sudah efisien gak? Jadi, saya bukan undang disini, untuk ini loh, keputusannya. Ini, yang disusul oleh staff saya. Saya saja sama staff saya beda. Nanti saya kasih tau bedanya. Gak apa-apa. Ya, memang ke depan, saya kasih Pak Dirjen, kita akan segera, Bang Fit Eventroper, tes Pak Dirjen itu. Jadi, Pak, 5,78 triliun. Buat IKN berapa Pak Dirjen? IKN untuk tahun 2025, sekitar 1,2 triliun, Pak. Berarti... Dari 3,5, terutama yang di rumah susun. Ya, berarti, paling sekitar 4, sekian. Ya, saya mau menyampaikan data-data ini. Tapi, apakah saya menyerah? Ini data transparan. Coba masukkan soal SOTK. Yang tadi Pak Asim, Pak Boni udah lihat. Nanti Pak Fahri sampaikan. Saya mau mengadu gagasan pikiran saya secara terbuka, dan teman-teman gak usah terpengaruh sama saya. Kalau yang bagus, saya mau ikutin kok. Gak ada yang sempurna. Mana SOTK-nya? Tampilin dong. Jangan kita mau bilang keterbukaan publik, kita tidak buat keterbukaan publik. Itu namanya omong-omong. Kalau mau keterbukaan publik, dari awal, udah bicara begitu. Mana SOTK-nya? Ada kementerian yang berani buka seperti ini sebelumnya. Baru rencana SOTK aja, saya udah ajak ngomong kalian semua. Baru rencana anggaran 2005 aja, saya udah kasih tau nih, anggaran aja segit. Disini saya rasa ada media kan? Mana medianya? Coba angkat tangan. Tolong beritakan ini, ya. Jadi, kalian, kenapa? Kalau kita mau seperti Denmark, nomor satu antikorpsi di dunia, jujur, gak cukup KPK, polisi jaksa. Gak cukup irjen. tapi kontrol publik yang paling utama untuk mengawasi apa yang saya kerjakan di sini. Kalau kita mau benar, jangan tangguh. Kalian berhak tahu kalau kalian menganggap tidak transparan. Jadi, dari awal kita harus transparan. Soal anggaran, soal OS ETK, dan sebagainya. Ada merah-merah itu gak yang bisa saya tercat? Ini hasil kerja berapa hari daripada staff-staff saya. Saya kasih tahu aja yang saya kasih dulu. Terus. Nanti habis ini, soalnya bahas ini. Saya mesti bangun 2 juta rumah di desa. Ini saya mau dirjen desa. Jadi, urusan deal sama desa dari perencanaan, desain, pembiayaan, apa semua, selesai di sini. Jadi, gak usah lintas-lintas lagi. Di sini, dirjen kota. Saya disuruh bangun 1 juta. Jadi, mulai dari sekretaris, perencanaan, apa-apa semua yang tujuannya fokus ke desa. Ini desa, ini kota. Ada di sini. Jadi, gak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen-lintas dirjen bolak-balik. Kita membuat yang simple, yang sederhana. Di sini, dirjen kawasan pemukiman. Ini semualah apartemen-apartemen, properti, apa semua di sini. Pengecekan, apakah fasus-fasumnya sesuai 60-40 ada di sini. Saya dapat pesan, tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. jadi perumahan itu juga harus dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif. di sini ada dirjen lain-lain, saya belum ketahui namanya apa, karena urusannya banyak. Urusan keterbukaan publik adanya di sini. Urusan Bang Enggar, Pak Alex Teja, nanti saya minta staff-staff saya belajar, Pak Budi Arsa, soal efisiensi. Kalau 3 juta rumah itu beli semennya saja saya hitung kurang lebih 15 triliun. Kita panggil, mana pabrik semen ini? Siapa yang punya pabrik semen? Dari mana? Kalau kita beli semen, omsetnya biayanya 3T sama 10T, diskonnya beda nggak? Beda nggak? Beda, Pak. Jauh nggak bedanya? Jauh. Itu berdiri ya, Pak? Jauh nggak? Ya, jauh, Pak. Kalau diskonnya besar, harga rumahnya bisa turun nggak? Bisa. Yang diuntungkan siapa? Konsumen. Siapa? Konsumen. Konsumennya siapa? Setuju nggak kalau saya deal langsung dengan yang pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga buat rumah, buat rakyat turun. Pak Dirjen, apa pernah dilakukan sebelumnya begitu? Saya tidak cukup sabar untuk hanya berhenti hanya mengamankan uang negara. saya mau lebih dari itu. Bagaimana membuat uang negara tidak dikorupsi, diamankan, dan efisien. Apa konsepnya? Pak Alex, boleh ngomong ke sini, mic-nya. Atau Pak Budi Arsa, dua-duanya. Pak Budi Arsa dulu. Pak Budi Arsa, tolong berdiri. saya titip nanti kementerian saya belajar bagaimana bikin central purchasing. Supaya belanjanya itu terpusat, diskonnya gede. Kalau itu buat perusahaan Bapak selama ini Bapak lakukan. Betul nggak? Supaya menguntukkan perusahaan kan? Boleh nggak ilmu Bapak bagi-bagi birokrat di sini untuk rakyat? Supaya harganya murah. Siap Pak. Boleh Pak. Tentu. Saya nggak minta uangnya ya. Bagi ilmunya. Coba jelaskan bagaimana Ciputra buat efisien dari purchasing yang disentralis. Silahkan Pak. Singkat aja semenit Pak. Sebenarnya prinsipnya persis sama dengan Bapak sehingga kita melakukan langsung kepada produsen kemudian kita berikan kita laksanakan untuk proyek-proyek. Prinsipnya sebenarnya sama Pak. Itu yang kita lakukan supaya mendapat efisiensi. Bapak kan enak selama ini. Karena negara nggak efisien. Jadi susah bersaing sama Bapak. Iya kan? Kedepan negara juga belajar terus terang kita sudah ketinggalan banyak dari swasta. Jadi izin Pak Budi hal-hal yang baik dari swasta tanpa ragu saya akan kerjakan. Ya? Boleh nggak? Salah nggak saya kalau membuat efisien uang negara. Minggu lalu saya datang hari pertama saya datang ke Jaksa Agung di Banten aja dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara itu bisa buat rakyat. Banyak TNI yang bintara polisi yang bintara biasanya nggak pindah-pindah dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah. Banyak ASN kita belum punya rumah. Kalau Pak Jokowi kemarin dimana-mana bagi sertifikat tanah saya mau Prabowo bagi rumah. caranya bagaimana? Tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan jaminannya adalah tanahnya dan juga kalau dia TNI Polri pegawai ASN dia punya slip gaji kita kasih 30 tahun atau 20 tahun sehingga cicilannya tidak mahal. Pernah nggak ada konsep seperti ini sebelumnya? Prinsipnya selama ini pembiayaan untuk pernah nggak ada tanah sitaan Oh belum pernah Pak. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Jadi kalau saya off the box dirijen saya dikasih duit 14 triliun kalau saya biasa-biasa saja dikasih 14 triliun tadi bangunnya berapa Pak? Setahun Pak? Berapa? 500 ribu. Sekarang duit saya cuma 5T. Itu pun sebagian buat IKN. paling kebagian yang buat ini satu detik lebih ya? Satu detik mau bikin apa kita? Masalahnya kita mau kalah dari masalah atau masalahnya kita kalahkan? Itu Pak ya? Tapi kita jadi birokrat nggak bisa berpikir hanya rutinitas dan menyerah dengan anggaran yang ada dan birokrasi yang ada artinya struktur yang ada. Jadi gitu Pak ya? Btn Pak mana Btn? Kemarin saya ngomong di rutnya. Pak, namanya siapa Pak? Saya Honi Pak wakil di rut Btn Pak. Saya dua hari lalu ketemu Pak di rut dengan Pak Prabowo dan Pak Asim dan bingung dengan Pak Boni dan para ini. FFLPP setahun bisa berapa? Kita tertinggi di 300 ribu tapi kalau yang tahun kemarin di 200 ribuan Pak. Kenapa fluktuatif? Tergantung dengan anggarannya Pak itu Pak. Anggaran dari siapa? Dari di Kementerian Keuangan Pak. Yang didapat buat FFLPP satu unit atau satu orang berapa Pak? Bunganya 5% Pak. Ya? Kalau harga kan tergantung dari daerahnya mulai 170 jutaan gitu ya. Jadi bagaimana politik anggarannya Bang Enggar nanti di medianya dan teman-teman kalau negara memang mau berpihak kepada rumah rakyat harusnya ini FFLPP saya lihat program yang paling diminatin. Betul ya Pak? MPLnya berapa rendah? Satu koma sekian aja Pak. Berarti rendah kan? Iya. Jadi anggaran negara perlu gak ditingkatkan disini? Kalau ditingkatkan bisa jalan banyak Pak? Saya udah panggil diurut kemarin ngobrol dengan Pak Prabowo kalau koalisi BRI, Mandiri, BNI sama BTN bisa 1 juta rumah setahun. pengembang di daerah happy gak? Asosiasi di daerah happy gak? Mau gak dukung saya melakukan itu? Mau. Nah, sekarang kalau komponen tanahnya sebagiannya itu bisa kita bagikan gratis. Lebih murah gak Pak? Pasti Pak tadi Pak itu deh. Kalau tadi satu semen aja kita bisa irit berapa triliun? Belum kaca, belum baja, belum lampu. Kita panggil ini satu-satu. Harga output ke rakyatnya lebih murah gak? Kenapa sih selama ini gak dikerjain? Berarti ada yang gak bener gak? emang yang saya lakukan ini mesti pintar-pintar kan? Enggak. Semua bisa lakukan kok. Ini soal keberanian dan kemauan. Ya, gak ada lagi kok. Pak Jaksa Agung bilang pemberantasan korupsi itu gampang. Yang penting mulai dari kepalanya. Kalau saya korupsi di sini, saya belajar dari Cina, kasih apa namanya, hukuman, kasih hukuman saya yang seberat-beratnya. Ya, saya mohon sekali ya, kita buat rakyat sungguh-sungguh. Efisiensi, efisiensi, transparansi. Makanya nanti ada call center sebentar lagi. Saya video trot itu nanti, mana gambarnya yang tadi saya minta. Ada call center, jadi kita akan masuk ke situ. Saya minta Jaksa Agung nanti, diverifikasi. Tapi kalau ada fitnah, yang laporan juga harus bertanggung jawab. Kalau mau laporan mesti jelas nama apa-apa, jelas. Jangan nanti fitnah udah diverifikasi capek, ternyata dia dia kecewa karena kalah. Karena dia gak benar. Itu orang begitu benar atau salah? Ada gak yang begitu? Tia-tia sama saya. Jadi saya juga baik, tapi kalau ada yang kayak gitu-gitu, karena dia kecewa, dia gak benar, terus dia bikin onar-onar, ya kita hadapi. Jadi kita gak mau ragu-ragu. Nah, bagaimana pemikiran tadi, teman-teman senior, yang saya akan minta pendapatnya, bisa diakomodir dalam struktur ini. saya maunya dirjen desa, dirjen kota, dirjen kawasan, ini dirjen lain-lain, saya belum ketemu namanya. Supaya dirjen lain-lain ini bisa menangani semua urusan di luar tiga urusan ini. sebagian ada di sekjen, masalah pengawasan, siapa yang mau disadap, CCTV mau pasang di mana, ada di sini. Bantu saya, saya yakin di sini banyak senior, banyak ahli, banyak konsultan, ahli manajemen, yang bisa membuat struktur organisasi yang efektif, efisien, transparan, bisa diakses publik, dan bermanfaat bagi rakyat. Mau bantu saya? Mau bantu dengan pemikirannya? Mau bantu dengan pengalamannya? Nah, silakan, Bapak Ibu, tapi ini waktunya cepat. Kenapa saya minta begini? Hari Kamis jam 4, saya sudah diterima Menpan RB. Karena, SOTK itu sudah tinggal sebenarnya ditantangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi saya mohon kepada Pak Presiden, kasih waktu saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, untuk mendapatkan masukan-masukan. Kenapa, Pak? Baru diajarin, Pak, mesti ada keterbukaan publik. Bercuma saya diajarin keterbukaan publik, saya tidak deklar, ini loh, rencana-rencana kami. Jadi, tidak ada gunanya saya diajarin 4 hari diakmil itu sama Pak Fahri. Berarti, saya tidak ada gunanya. Justru saya menutup akses publik untuk tahu apa yang kita kerjakan. Saya butuh soal struktur, soal anggaran, soal pola, pembiayaan. Satu lagi yang sangat menyedihkan senior-senior dan teman-teman, kita diminta kolaborasi. gerjian saya ini bagus, kerja cepat, di mana saya mendapatkan data sangat-sangat memprihatinkan. Ada rumah susun yang sudah terimakan. Seperti di rumah susun yang saya lihat kemarin di Pasar Rumput. Mana dari Pasar Rumput? Tapi, saya tidak boleh lihat ke belakang. Ngeri, 1984 unit. Setiap unit dua kamar, pakai AC. kondisi bagus. Betul? Coba kasih mic-nya sini. Ya, berdiri. Betul, 1984 unit kurang lebih? Siap betul, Pak Menteri. Setiap unit dua kamar, betul? Dua kamar AC. Ada AC? Ada. Kondisi baik, betul? Layak. Saya merasa mengenggar ya, kemarin itu ya waktu Tuhan. Karena unit itu sudah dipasarkan untuk disewa dengan harga Rp3,5 juta. Dari Rp1,000 kurang lebih yang dipasarkan kan? Karena Rp400,000 itu untuk relokasi kebakaran. Betul. Rp1,000 kan ya? Rp1,000. Dengan harga Rp3,5 juta. Ya. Kalau Rp3,5 juta di Jakarta itu untuk orang kecil atau untuk orang menengah atas? Menengah. Berarti tepat sasaran enggak? Ya, dengan lihat baik saja. Saya minta itu dibatalkan. Dan saya minta dan saya minta dihitung kemarin girutnya bisa keluar kalau mau tidak untung, tidak rugi PD Jaya butuh Rp8,000,000,000 ya? Setahun. Betul? Ya. Jadi kurang lebih perumahnya berapa? Rp1,000,000,000,000. Bayangkan, di Pasar Rumput, bersih, AC, dua kamar, kalau dikasih 1,4 juta buat rakyat kecil, senang nggak? Dikasih buat ASN, senang nggak? Kalau saya datang terlambat 1-2 hari, karena yang daftar sudah berapa? Berapa yang daftar? Yang daftar kami sudah seratusan yang lulus verifikasi. Tapi yang daftar 3.000 kan? Yang lulus beda lagi. Berarti peminatnya sudah 3 kali lipat dari kapasitas. Betul Pak Menteri. Jadi demand dan supply 3 kali lipat banget. Iya. Ngeri sekali. Siapa bayangkan begitu? Ya puji Tuhan. Kita ada jalan, ketemu, saya ajak Pak Tito, ketemu PJ, ketemu, dan saat itu kita putuskan, angkanya keluar 1,4 juta ya. Jadi kita juga cadangkan, kemarin itu ibu-ibu, saya bukan ini ya, mereka bulan depan belum tahu jelas nasibnya kan begitu. Iya. Iya kan? Betul. Korban daripada kebakaran Manggari. Iya. Ada 400 keluarga. 400 keluarga, betul. Betul kan? Iya. Nah, masa sudah kebakaran mau ditarik sewanya lagi, mau bayar dari mana lagi? Sementara kami gratiskan Pak Menteri, sampai saat ini. Saya minta kemarin. Iya. Ya, dan saya minta gratiskan mulai hari kemarin, sampai setahun ke depan. Siap Pak Menteri. Kita mau bangun Jakarta, ya Pak Hi, cara satunya adalah bagaimana menertibkan kali-kali yang dari Jakarta. Ada kemarin tercatat berapa rumah kira-kira yang akan ditertibkan? 300 ya? Sekitar 300 sampai 400 Pak Menteri. Oke. Saya minta dicadangkan, jangan orang mau digusur, rumahnya gak disiapkan. Iya. Jadi pembangunan ini mesti berkeadilan, dan agak pintar sedikit gitu loh. Iya. Jadi sebelum mereka direlokasi, rumahnya udah siap dulu dong. Kalau kira-kira yang digusur atau direlokasi, dipindahin ke situ, senang gak mereka? Dan mereka juga janji ya, harus gratis satu tahun buat yang direlokasi untuk penataan Kali Ciniwuk. Saya mau pembangunan yang berkeadilan. Jadi itu semua udah terbuka, dan saya menemukan, maaf ya. Saya menemukan, di Batang, juga rumah susun, udah jadi, pengundinya masih sedikit ya Pak. 10 tower, pengundinya baru 2 tower. Ngeri negara ini Pak. Di Bandung, Rencai Ekek, betul ya? Ada 2 tower. Udah jadi kan? Di tempat kita di Bandung, abang udah dari Bandung. Gak dihuni. Bagaimana kita mau ngurus rakyat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini? Hari Jumat saya ajak, saya apa, main seknek ke Bismo Atlet. Ya, dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya masih kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini, ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi. Jadi, terima kasih ya buat teman-teman dari DKI yang punya hati. Dan saya sangat salut dengan Menteri Pendidik. Dengan Menteri Dalam Negeri yang sangat luar biasa, dan jajarannya PJ Gubernur yang luar biasa. Saya lihat PJ Gubernur Jakarta itu baik ya, punya hati buat rakyat. Sebenarnya itu bukan kewenangan saya. Udah saya serah, udah diserahkan kepada DKI. Udah diserah DKI, udah kepada PD Pasar Jaya, betul kan? Saya gak punya kewenangan apa-apa aja. Tapi mungkin, dia bisa merasakan niat baik kita. Apakah itu kewenangan saya? Bukan. Gak punya kewenangan apa-apa. Cuma saya minta tolong, Pak, ini boleh gak dikasih buat rakyat kita? Karena ini kan kita yang bangun dulu. Terus ini kewenangannya di Bapak. Sekarang udah kosong dua tahun. Masa begitu banyak orang? Kan katanya memurangi kemiskinan. Memurangi kemacetan. Kita kasih dong sama ASN, TNI yang rumahnya di luar Jakarta. Supaya mereka jadi mengurangi kemacetan dan biaya untuk transportasi. Jadi bagaimana bantu saya, Pak ya, untuk bisa mimpi-mimpi besar pemimpin kita, bisa kita jalankan. Saya hanya orang kecil yang berusaha menjalankan daripada pemimpin-pemimpin kita ini. Itu sama sekali, Pak Hi, bukan kewenangan saya. Tapi bagaimana mengkoordinasikan dan tentunya karena berkat Tuhan, itu bisa terjadi. Apalagi kemarin Pak Prabowo, Pak, kasih gratis satu tahun, rakyat itu nangis. Presiden Prabowo kasih kepada rakyat yang kebakaran satu tahun gratis ke depan. Siapkan yang buat ada lokasi di situ. Kasih satu tahun gratis. Saya sebagai menterinya, ya, menjalankan presiden kita yang sangat dicintai rakyat. Jadi tolong teman-teman, itu yang saya mau sampaikan. Apa yang saya mau kerjakan. Baru sedikit yang saya kerjakan. Ya, tolong bagaimana memberantas korupsi. Korupsi itu pasti ada oknum dari birokrat, ada pengusaha, ada dari mana lain. Betul nggak? Bisa nggak korupsi sendiri? Yang bisa korupsi juga pasti oknum pengusaha kok. Betul nggak? Ya, kalian kan sebagian pengusaha. Ya kan? Ya, risiko. Kalau ada korupsi ya ditangkap, ya jangan salahkan. Birokrat juga kalau korupsi salah, ya risiko. Anda bisa korupsi sendirian. Yang kedua, pungli. Kalau ada pungli-pungli, pasti kan dibebankan ke pengusaha kepada biaya buat konsumen. Betul nggak? Nah, kalau nggak ada pungli lagi kan harusnya buat konsumennya makin turun. Makanya call center akan segera dibentuk supaya biaya itu dienolkan supaya kerakyatnya jadi murah. Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi, tidak ada korupsi, keterbukaan publik. Saya rasa nanti Bapak pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun. Saya rasa itu pencapaian yang sangat membanggakan kita. Karena saya rasa selama ini kita bilang, oh karena ini tinggi. Pak Prabowo mengatakan 40% APBN bocor. Kalau kita paling tidak di kementerian kita bisa buat tidak bocor, artinya harga jual rumahnya murah nggak? Turun nggak? Ayo bantu saya dong. Pengusaha harus untung? Ya. Tapi untungnya bukan dari, ya wajar gitu harus untung. Kalau pengusaha nggak untung juga ngapain jadi pengusaha. Bank harus untung? Ya wajar gitu. Kalau nggak ngapain jadi badan usaha? Nah, urusan ini semua. Tadi ada satu owner bank, telpon saya. Ada apartemen, nyangkut. Dia lihat kemarin begitu. Ada 600 berapa unit. Udah dia mau jual murah. Udah kan dia mau nyumbang sebagian dari yang nyangkut. Tinggal saya cari lagi sisanya dari pengusaha lainnya. Nanti sebentar lagi kita bisa bagi apartemen bank di Jatinegara. 630 apartemen yang udah jadi. Dari mana? Dari yang nyangkut di bank, ownernya mau bayar sebagian, tinggal cari sedikit lagi, doain. Mungkin kalau tercapai angkanya kita bisa kasih sama masyarakat. Jadi pembiayaannya macam-macam. Dan saya mohon dari para-para pengusaha-pengusaha yang besar-besar, saya juga background-nya pengusaha, saya dengan rendah hati saya pengusaha yang sedang-sedang lah. Belum jadi konglomerat, ya pengusaha sedang-sedang. Saya mulai dari diri sendiri sebagai Menteri. 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tanggerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya, dan juga isinya. Mudah-mudahan, 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ. Dan saya minta jadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku, agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif. Jadi kita mau bikin nanti ahli-ahli komunitas, saya mau undang. Siapa yang ahli komunitas di sini? Pemberdayaan komunitas. Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya. Jadi saya ketuknya, dan saya nggak biasa, hanya nyuruh, tentu, walaupun sedikit contoh, tapi contoh itu, saya mulai dari saya sebagai Menteri. Mudah-mudahan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, juga berkenan. Nah, nanti saya perlu sekali ini, di sini ada bagian kerjasama CSR. Modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank, atau si tanah dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Kemudian diserahkan gratis kepada rakyat. Modelnya beda-beda. Bisa nanti lain kali, tanahnya dari swasta, yang bangun kita, dari perumahan. Makanya, ini, kita punya ini Pak Fahri, harus mengambil itu. Jadi orang datang nanti ke sini, satu lain-lain ini, oh iya, Pak Budiarsa, saya yakin mau bantu. Pak Budiarsa, saya tahu Bapak, integritas dan semuanya. Pak Ciputra adalah orang saya, saya hormati. Bapak, mau nggak dukung ini Pak? Mau kan? Tepuk tangan dong Pak Budiarsa. Pasti, saya yakin. Kita tidak boleh minta uang, tapi kita minta entah tanahnya, entah kebangunannya. Boleh nggak? Ayo, jangan sampai, balik lagi ke depan, judul gerakan gotong royong, jangan cuma bahasa basi. Jangan cuma dipidatokan. Kalau di keyakinan saya, iman tanpa tindakan, sama saja dengan mati. Iman harus dengan tindakan. Jadi, kita nggak suka bahasa basi, gotong royong, membangun rumah untuk rakyat. Saya nggak bisa sendiri, nggak ada superman, yang ada supertim. Saya mohon, bapak-bapak dari yang paling kecil, yang sedang yang besar, yuk bantu saya, mengurus rakyat kita. Kalau kita mau aman, juga harus ada pemerataan. Kalau kita mau hidup aman di Indonesia ini, jangan kesenjangan terlalu besar. kita tahu kok rumusnya itu, saya tidak mau terima uang, nanti kita bikin sistem yang legal, dengan BPKP dan kejaksaan, kasih tanahnya, atau kasih bangunan dan isinya. Atau kasih semuanya. Nanti kita bantu dengan titik-titik kemana yang dibutuhkan, karena jangan sampai tidak tempat sasaran. Jangan kita bangun di tempat orang yang udah kaya semua. Ya, kita kasih datanya, kita butuh di desa ini, kecamatan ini, siapa yang berkenan. Jadi, ada interaksi. Karena sedih sekali, Pak. Ada tempat-tempat yang dibangun, tapi nggak ada penghuninya. padahal banyak yang membutuhkan. Mohon doanya ya, doakan saya semoga bermanfaat dan Pak Fahri, doakan saya supaya tidak korupsi. Ya, doakan saya tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi. Tadi malam saya undang empat pengusaha besar ke rumah saya. Saya senang dari empat grup besar, dari grup Barito Pak Prayogo, dari grup Adaru Pak Boytohir, dari Sinarmas Pak Franky, dari satu lagi Pak Aguan Agus Dayu, semua empat-empatnya komit untuk membangun, membantu rumah buat rakyat Indonesia. Tadi malam, saya rasa saya transparan saja. Saya undang, ayo dong, teman-teman, senior-senior yang sudah besar, bantu dong ini buat rumah rakyat. Semuanya siap. Jadi kita sudah lumayan lah. Apalagi kalau nanti Pak Dirjen, Pak Fahri, kita transparan, kita terbuka, kita ngurusnya benar, kita nggak sombong, kita nggak feodal, birokratnya nggak susah ditemuin, saya rasa saya percaya yang bantu akan makin banyak. Ini sangat tergantung kita kok. Kita dipercaya nggak? Kita sombong nggak? Kita cepat nggak? Ini ada Pak Den, teman saya juga, Pak Ben, dari Pulau Intan, bagaimana kita sama-sama jadi investor ya, di IKN. Pak Ben, ada Salim, ada Agung Sedayu, Barito, ada 11 ya, kalau nggak salah. Ini hebat, Pulau Intan, 9 bulan ya, atau 8 bulan. 9 bulan bisa membangun Hotel Nusantara di IKN. 9 bulan Hotel Bintang 5. Ayo dong, kita yang bagus-bagus ini berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sekali lagi, itu yang mau saya sampaikan sebagai Menteri. Terima kasih dukungan semuanya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah datang. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Menteri. Terima kasih.